Naik kapal, kesukaan Mimik. Mimik sukanya naik kapal. Mimik suka lo naik kapal tuh langsung, waduh, ceria. Gemes amat kamu sama Rusa. Di sini kami punya, baru membeli masjid tahun lalu. Namanya Masjid Indonesia Kurasiki. PEMBICARA 1 Anto pulang setahun sekali? Saya baru tahun lalu pulang setelah 3 tahun. Jadi saya setelah, sampai sini 2019. Pandemi. Kalau itu Covid saya nggak pulang. Iya, kekurung nggak bisa pulang. Dan istri saya di Indonesia. Aduh, beratnya. PEMBICARA 1 Kita mau naik kapal. Naik kapal, kesukaan Mimik. Mimik sukanya naik kapal. Mimik suka lo naik kapal tuh langsung, waduh, ceria. Kalo lompak kayak gini. Bung, buahnya suka deh. Bung, buahnya suka deh. Pembuatan 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 P pulau ya. Sebenarnya dekat ya? Dekat-dekat pulau ya. Cuman emang semua harus pakai beri. Semua rame banget. Semua rame banget. Bentar, kita kesana. Sampai di Mian. Ayo, udah sampai di Mian. Yang gila. Terima kasih, kita lapin samur pada rusak. Gemes amat kamu amat rusak. Gimana? Gimana? jadi baik ya jadi akrab sama kamu guys kalau kesini rame dan harum wangi harum makanan baunya dikeluarin bikin kita pengen ini bentar juga dagangnya kamu kalau makannya dibelokin udah mau jatuh udah mau jatuh itu yang jelatinnya maka jelinya dia langsung dia lihat tuh dek kerangnya ini oysternya oyster dikerang nih yang mau kita makan nanti ini ciri khas disini oyster goreng kayak gini nih ini unagi bulat laut masih dalam keadaan fresh baru sekali mati jadi di di hajima ini tersenalnya dengan oyster sama yang ini apa gluten kita mau ke okayama dari bas ke okayama berapa? 2 jam 2 jam Islamic center bisa tidur dulu ayo kita Islamic center dulu iya jadi kita sampai ini temen-temen kalau sampai daerah okayama ada okayama Islamic center nih kayaknya dikelola sama komunitas muslim yang ada disini dan mungkin yang terbesar ya tapi memang beginilah bentuk masjid yang ada di kota-kota, di kota-kota kecil di Jepang, makanya kita support masjid di Yokohama untuk bisa terbangun, insya Allah akan lebih besar asli rumah Jepang ini rumah Doraemon nih Masya Allah, Alhamdulillah Alhamdulillah, ya kita bisa di perjalanan ini luar biasa, jadi melihat bagaimana perjuangan saudara-saudara kita Kayama ini sedikit sekali warga muslim sedikit sekali, tapi mereka mampu membuat setempat untuk bisa sharing bersama memberikan kesempatan para muslim yang lain mendapatkan hidayah ini pasti subsidi pribadi semua nih luar biasa, Masya Allah, kita lihat bahwa kita punya banyak penikmatan, tapi kadang-kadang kita gak berpukur mereka dengan diberikan lokasi yang mungkin belum kondusif untuk bisa menjalankan ibadah karena kurangnya fasilitas pada yang kita berusaha untuk bagaimana caranya bisa bertemu langsung dengan Allah tapi ya ini ini bukti dari satu perjuangan kemudahan berkah dan juga mungkin diberikan kemudahan insya Allah ini yalah Islamic Center Okayama Alhamdulillah di Okayama kebetulan ketemu dengan mahasiswa Indonesia calon profesor amin bismillah mudah-mudahan lancar mas Basit dari Grisik dari Grisik insya Allah ini udah berapa tahun 4 tahun hampir 4 tahun 4 tahun ambil es sekarang es 3 kita masih campur tapi kuliah di sini kuliah di sini kuliah di ambil jurusan health system ketemu di Islamic Center Okayama nih tapi kalau tinggal di Okayama tinggalnya di Okayama sekitar 7 kilo dari sini 7 kilo ini Okayama ini Okayama sesama Okayama masih 7 kilo dari sini wantah katanya juga terlibat juga di purus masjid di masjid di mana tuh jadi ada di sini kami punya baru membeli masjid tahun lalu namanya Masjid Indonesia Kurashiki dan pengumpulan dananya saat itu diinisiasi oleh komunitas muslim di sini namanya komunitas muslim Indonesia Okayama atau KMDO setelah beberapa tahun Alhamdulillah kita bisa membeli masjid di Kurashiki Masjidnya sendiri baru sekitar 1 tahun setengah lagi kecenderungan rindu sama masjid kemudian pengen bangun masjid di Yokohama ada di Osaka sekarang sudah ada di Tokyo sudah ada jadi ini geliat lagi semangat jadi warga Indonesia warga Turki warga Pakistan masing-masing punya geliat masing-masing apa kendala paling sulit sebagai muslim di Jepang sejauh ini kendalanya terkait menyesuaikan aktivitas dengan waktu ibadah Alhamdulillah saya dekat dengan kampus jadi untuk ibadah itu mudah untuk baik dari lab ke masjid tapi untuk teman-teman yang bekerja itu sulit pintar-pintar kemudian untuk makanan halal memang masih sulit tapi beberapa tahun terakhir ini sudah lebih mudah mendapatkan daging kemudian makanan berbahan halal itu lebih mudah lebih mudah di beberapa supermarket Jepang sekarang sudah menyediakan makanan-makanan halal bersertifikat halal Alhamdulillah Anda pulang setahun sekali? saya baru tahun lalu pulang setelah 3 tahun jadi saya setelah 3 tahun sampai sini 2019 pandemi kalau itu covid saya kekurung gak bisa pulang istri saya di Indonesia aduh beratnya sekarang diajak jadi Alhamdulillah tahun Oktober 2021 istri bisa ikut disini oh gitu kuliah juga apa ibur matang aja membantu saya support oh gitu luar biasa kita doakan perjuangannya lebih mudah insyaallah jadi profesor di Indonesia amin amin ilmunya berkah manfaat belajar disini bawa amin amin senang banget ketemu selamat teman-teman semua ya ya selamat alhamdulillah alhamdulillah aku lihat itu masih sibuk jam segini kita udah kita udah selesai ini jam jam 10 waktu jepang berarti ada jam 8 jam 8 ya kan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati